Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini Menemani Anda, menikmati indahnya Ramadan Sambil menikmati hidangan sahur Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT Agar kita diberikan kebaikan, kebahagiaan Dan insya Allah dari ibadah puasa kita bisa diterima semuanya Dan dilipat gandakan pahalanya Senang sekali saya Hilber Amdunar bisa hadir Tentunya bersama dengan guru-guru kita Ustaz-ustaz kita yang akan memberikan tausiyahnya Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bersyukur Jangan gampang mengeluh Karena banyak sekali diantara kita yang secara sadar atau tidak Mengeluarkan kata-kata keluhan hampir pada semua keadaan Tiba-tiba kena panas mengeluh karena panas Ada hujan, hujan pun dikeluhkan Ada sedikit cobaan, cobaannya disalahkan Semua kehidupannya diisi dengan berbagai macam keluhan Hasilnya bukan hanya kita yang merasa terbebani Orang-orang yang ada di sekitar pun Seringkali merasa terbebani mendengarkan keluhan-keluhan kita Lalu bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi hal tersebut Bersama-sama saya tentunya sudah ada Ustaz Abdul Somad Yang akan memberikan tausiyahnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dan juga ada Ustaz Wujayanto Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan siap Untuk menerima tausiyah dari guru-guru kita Pertama mungkin dari Ustaz Abdul Somad Jangan mengeluh Tapi kan beratat Apa yang harus kita lakukan? Izin Ustaz Ya Ustaz Urut Dimana-mana kan Silahkan nanti Kalau mau mendalui juga silahkan Bukan itu Enggak, karena Kematian kan misterius ya Bisa saja yang Apa Tua duluan Yang mudah belakangan Bisa enggak? Bisa juga Yang mudah belakangan Yang tua duluan Bisa enggak? Bisa Sama itu Tad Iya Tapi untung Kematian enggak urut abjad Karena kalau urut abjad Yang mati pertama A Abdus Romad W lama Wujayanto lama Wujayanto lama Ya Gambar terakhir dari belakang Oh Tapi seringnya dari depan Silahkan Tad Mohon izin Guru kita Ustaz Wujayanto Ibu-ibu sehat semua? Bapak-bapak juga sehat ya? Alhamdulillah Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan Diberikan keberkahan Amin Kambingnya mati Sapinya mati Ontanya mati Kormanya kering Tanamannya habis Tandus kering kerontang Tidak sampai disitu Anaknya juga meninggal dunia Habis semuanya Tidak sampai disitu Datang penyakit kulit Tinggal satu-satunya Yang setia menemani Siti Rahmah Rahmah penuh kasih sayang Tidak ada lagi harapan Apakah dia mengeluh Kepada Allah SWT Kenapa aku begini Kenapa kering Kenapa mati Kenapa sulit Kenapa sakit Tidak Sekalipun dia tidak mengeluh Tapi dia tidak tahan Melihat orang lain susah Dia sendiri Tahan Sabar dia Tapi begitu Rahmah berkata Berdoa lah Ayyub Nama suaminya Ayyub Berdoa lah Ayyub Kepada Allah SWT Akhirnya dia minta kepada Allah Tapi dia tetap tidak Apa kata dia Rabbi anni masaniad dur Wa anta arhamur rahimin Rabbi ya Allah Anni sesungguhnya aku Masaniad dur Aku kena kesulitan Wa anta arhamur rahimin Engkau mahakasih dan sayang Di antara yang penyayang Dia tidak ada itu Aku kan Nabi Allah Kok segininya Teganya Oleh sebab itu Apa kata Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Faqasusil qasasa Ceritakan kisah-kisah itu Ya Muhammad La'allahum yatafakkarun Mudah-mudahan dengan membaca kisah itu Kita lantas berpikir Oh Orang yang sedekat dengan itu saja Ini kadang baru Helem hilang Udah Tidak mau solat berjamaah Kenapa tidak solat Dulu saya sebelum hijrah Ini aman-aman saja Begitu hijrah Helem hilang Parkirnya Yang gak dikunci Ya hilang Oleh sebab itu Maka Jangan pernah mengeluh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam gelapnya pelur ikan Gelap Pelur ikan itu gelap Di dalam gelapnya lautan Di dalam gelapnya malam Tiga kegelapan Gelap malam Gelap lautan Gelap pelur ikan Apakah dia mengadu kepada Allah Tidak Dia hanya berkata Itu ikannya Ikan besar Gak mungkin Kalau makan Makan manusia Kok ikan teri Kan gak mungkin Maka ikan besar Pasti di dalam Kedalaman laut Saya tambahkan Karena itu Nabi Yunus ya Ustaz Yunus Nabi Yunus itu Dimakan oleh Ikan besar Malam hari Di dalam perut ikan Di dalam perut itu Gelap Ibu pernah Di dalam perut ikan Ya gak usah Gak usah Itu semuanya Artinya apa Di situ dalam tiga Terus gimana Ustaz Ini saya mau sambungkan saja Lalu kemudian Dia hanya berkata La ilaha Peringatan bagi orang yang tertipu Ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sya'arani Wali-wali Allah itu Tidak mau Mengadu kepada Allah Karena dia merasa Rusak tauhidnya Berarti dia tidak Ridha menerima Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada murid Yang komplain ke guru Ini PRnya kok gini Bu Ini soalnya kok begini Maka dia sesungguhnya Tidak ridha menerima Sedangkan Islam itu adalah Al-Islam Al-Inqiyadu wa ta'ah Tunduk Patuh Ikut Same'na Wa ta'na Makanya ketika pagi Awal-awal hari Kita diajarkan doa Ma'surat Doa harian Al-Yaumi Azkarul yaumi Wal-Laylah Zikir-zikir Harian petang Pagi malam Tapi bukan berarti kita Tidak boleh doa Tetap boleh Nabi Ibrahim juga minta Nabi Zakaria juga minta Berikan kami anak yang baik-baik Boleh berdoa Tapi Nabi Nuh Ketika dia melihat Anaknya itu hampir tenggeram Apa kata dia Ya Bunaya Irkam Ma'ana Wahai anakku kanan Mari naik ke perahu Bahtera Bapak Tapi si anak malah Berkata menjawab Aku akan naik ke atas bukit Yang bisa menyelamatkan Aku dari air Ketika air itu naik Ke atas bukit Hampir tenggelam Anak akan tenggelam Yang bangkit Bukan jiwa Kenabian Tapi jiwa Keayahan Seorang Bapak Apa kata dia Ya Rabbi Inabni Min Ahli Ya Allah Itu anakku Ya Allah Dia tidak berkata Ya Allah Selamatkan dia Ya Allah Jangan matikan dia Ya Allah Jangan tenggelamkan dia Ya Allah Tidak Dia malu meminta Dia hanya berkata Inabni Min Ahli Itu anakku Itu keluarga Ya Allah Apa kata Allah Menjawab Dia bukan anakku Karena amalnya tidak salih Lagi-lagi Ada yang lebih hebat Daripada Takut Ada yang lebih dahsyat Daripada Harapan Yaitu malu Makanya dikatakan Malu adalah Satu cabang Dari cabang Iman Jangan mengeluh Jangan putus asa Tetap berharap Kepada Allah Malu Ridha menerima Keputusan Allah Terima kasih Ustaz Abdul Somad Tadi dijelaskan juga Oleh Ustaz Bahwa orang yang dekat Dengan Allah Nabi saja Mendapatkan cobaan Dan Nabi tidak mengeluh Maka kita juga harus Punya kesabaran Dalam menghadapi hidup ini Kuncinya kesabaran Nah setelah ini Ustaz Abdul Somad Akan menjelaskan tentang Bagaimana sebenarnya Cara yang baik Bagi kita untuk bisa Bersabar Agar selalu berada Di jalan yang benar Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Kami lanjutkan lagi Indahnya Ramadhan Saya Hilberam Dunar Kali ini saya yang bersama Dengan guru-guru kita Tapi juga ada teman-teman lain Yang juga memandu Indahnya Ramadhan Menemani Anda Menikmati Indahnya Bulan Suci Ramadhan Dan kembali Melanjutkan Tausia dari Ustaz Abdul Somad Nanti juga Ustaz Ujayanto Bisa menambahkan Mengenai bersabar Ini adalah salah satu cara Untuk memiliki hati yang tenang Padahal Kadang-kadang kita Untuk bersabar saja Susah Karena emosi muncul Dari berbagai arah Ini bagaimana Dan kadang-kadang Ada ungkapan gini juga Sabar itu ada batasnya Nah Sabar itu ada batas Dan kita Kena stigma itu Seolah-olah itu Suatu sebuah kebenaran Jadi gampang marah kan Karena kan ada batasnya Sabar Wajar dong Kalau saya marah Iya Tapi betul Ustaz Sabar ada batasnya Betul gak? Masya Allah Kalau kita lihat Sabar menurut Secara bahasanya Adalah Menahan Makanya bulan puasa ini Disebut Syahrus Sabri Bulan menahan Kata lain Kata lain dari kata Sabar adalah Imsak Makanya kalau sudah Imsak itu Mestinya Nahan Tapi sebagian Ustaz Imsak justru ngebut Ngebut Karena sudah lampu kuning Segera Nanggung Jadi Imsak adalah menahan Sabar artinya menahan Makanya kata Nabi Yang ditahan itu apa? Dua Mulut Dengan tangan Siapa yang memukul-mukul pipi Merobek-robek kantong Menarik-narik rambut Bukan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hati juga ditahan Jangan sampai Kenapa anak saya yang meninggal Kenapa suami saya yang meninggal Kenapa istri saya yang meninggal Sabar Apa makna sabar? Tahan mulutmu Tahan tanganmu Tahan lidahmu Jangan sumpah serapah Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan Air mata Air mata tidak bisa ditahan Apalagi kalau sedang motong bawang Lain lagi itu Air mata tidak bisa ditahan Makanya ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kehilangan anak Putra tersayang Ibrahim Dari Maria al-Qibtiyah Meleleh air matanya Lalu kemudian Sahabat bertanya Amatardo ya Rasulullah Apakah engkau tidak ridha Dengan ini ya Rasulullah Kata Nabi Ini air mata Kasih saya Oleh sebab itu Ketika ada perempuan-perempuan Menangis Umar bin Khotob lewat Umar marah Jangan nangis Jangan nangis kata Umar Keluarganya meninggal Jangan nangis Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Biarkan mereka menangis Selama tidak meratap Yang tidak boleh itu meratap Mas Kenapa teganya kamu ninggalin kami Warisannya dikit banget Masalahnya Ustaz Air mata wanita itu mahal Itu high cost Karena kalau ada Seorang laki-laki Menyakiti hati wanita Sesungguhnya dia telah Menyakiti hati keluarga bersama Karena dia melamar Dalam keadaan sudah jadi Terutama saya Karena saya melamar Saya tunggu sampai S2 selesai Supaya saya gak biayai Dan ketika saya menyakiti hati istri saya Berarti yang sakit bukan hanya istri saya Tapi orang tuanya Kakak, adik, semuanya Dan air mata wanita itu mahal Karena kalau air mata keluar dari mata Seorang wanita Maka air mata itu akan merusak Eyeliner, air sedu, bedah Semuanya itu Kosmetik semuanya Kalau laki-laki mohon maaf Menangis Enggak ada biayanya Itu sabun muka aja Enggak ada Sabun mandi dipakai muka Makanya kan tangan, kaki, muka Semua warnanya sama Tapi luar biasa memang kesabaran itu harus kita latih Walaupun sabar itu ada tiga Satu Sabar as-sabru Film musibah Tadi yang sudah sampaikan adalah Nabi Ayub Musibah tidak hanya dari gagal panen Habis semua kekayaannya Tidak hanya banjir likuifaksi Karena banjirnya itu tidak hanya kayak di Jakarta, Jabodetabek, tidak Banjirnya itu membelah sampai 10 anaknya tenggelam Sampai mati semuanya, semua anaknya Sampai membuat sakit Walaupun ada cerita lain Istri Nabi Ayub Namanya Bu Ayub Bu Ayub itu Ibu Ayub itu Juga ingin tergoda oleh setan Meninggalkannya Maka kalau kamu kembali Saya pukul 100 kali Dan ternyata banyak tipe-tipe Bu Ayub Ada uang abang disayang Enggak ada uang abang Nah pelakunya ada disitu Masa luar biasa Ibu kalau mau nyuci baju Ada dolar disaku suami Sebelum masukkan mesin cuci Ibu ambil apa diserahkan suami Oh maling-maling Diambil serahkan suami Oh diambil Wah ini rezeki yang tidak disangka-sangka Gimana Jangan-jangan itu uang masjid Uang umat Uang itu Jangan-jangan koruptor itu Karena yang didukung oleh istrinya Kadang-kadang Ibu Bapak yang saya melihatkan Mohon maaf Ini penting Karena itu Maka kalau kamu kembali Kesabaran itu diuji Kalau kembali saya pukul Walaupun akhirnya Nadar itu tidak boleh dilakukan Akhirnya hanya boleh dipukul Tapi enggak Karena suami Boleh mukul istri Itu pun kata Ibnu Kudama Ada 10 syarat Satu Jelas-jelas Dia melanggar agama Kalau hanya Tidurnya ngorok Makannya betah Makannya banyak Tidurnya betah Ngorok Ngentutan Ngileran Itu tidak termasuk alasan Pertubuhannya melibar Menyamping Gemuk Tidak ada alasan Kedua Tidak boleh di muka Tidak boleh di wajah Ketiga Tidak boleh memar Keempat Tidak boleh Ada bekas Keenam Tidak boleh Meluarkan darah Ketujuh Itu seterusnya Nanti dalam tema yang lain Ini strategi marketing Biar kita terus Lagi Di luar romantan Masa enggak ada lagi Puasa Senin Kemis Kita ada Puasa Ayu Melbaid Ayu Melbaid 6 hari ada Kemudian puasa Daud Jadi kita siaran TV One selalu Karena puasa Banyak ya Oke Puasa Nadar sekalian Jadi ini Artinya apa Bahwa nanti boleh mukul Hanya boleh alat tidur Itu kata ulama Jadi boleh mukul istri Kalau melanggar agama Satu Dengan bantal Dengan guling Dengan selimut Enggak boleh pakai Raket nyamuk Enggak boleh Waduh Pakai gelas Pakai Maka kalau ada istri melanggar Pukul aja pakai guling Sekali melanggar Dua kali Dua kali melanggar Tiga kali Tiga kali melanggar Pakai guling Dalamnya kasih linggis Gepek Tapi Itu sabar yang pertama Itu sabar Sabar yang kedua Mohon maaf Nanti sabar dalam Itoah Di dalam ketahatan Itu Nabi Ibrahim AS Dan yang ketiga Sabar untuk tidak maksiat Itu Nabi Yusuf AS Masing-masing juga Ada kesabarannya Dengan Dan itu para Nabi Meskipun Nabi yang lain Nabi-Nabi Ulusyarmi Semuanya diuji dengan Penderitaan-penderitaan yang luar biasa Cobaan-cobaan yang luar biasa Kan tadi sabar itu ada berbagai macam jenisnya Saya ingin tahu Kalau dari Ustaz Abdul Somad Mengenai kita yang sebagai manusia Kan Kayaknya itu Kalau kita mendengar Kita punya niatan untuk bersabar seperti itu ya Ustaz Tapi dalam melakukan keseharian kan Tidak sesederhana itu Hati benar-benar diuji Nah bagaimana Tuta? Apakah kita harus menghindari Jangan dekat-dekat kesana Yang bikin sabarnya hilang? Atau punya cara lain Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa Wayasbiru ala azahum Orang beriman Yang bergaul Berinteraksi dengan orang banyak Dan sabar Menerima ujian yang dihadapi Itu lebih baik daripada Yang dia tidak pernah teruji Karena memang gak pernah bergaul Oleh sebab itu maka Al-ibadatu filharaji Orang yang tetap istiqamah beribadah Sabar ini adalah ibadah Filharaji pada zaman banyak fitnah Kahijratin ilayah Sama seperti orang yang berhijrah Jadi makanya Nabi Muhammad SAW itu Ketika sudah dapat wahyu Dia tidak hanya sholat Makan tidur di atas Ya'bal Nur di Gua Hira Tapi dia turun Berinteraksi sosial Banyak sekarang orang mau uzlah Lalu bersembunyi di tepi gunung Naik ke dalam Gua Bukan begitu Islam mengajarkan kita Kita berinteraksi sosial Menghadapi sesuatu sabar Tapi Mengamuk marah Itu tidak menyelesaikan masalah Memangnya kalau kita terjebak Di macet lampu merah Kita ngamuk Lalu berubah jadi jauh Lalu berubah Kalau ada Kalau ngamuk marah itu Ngedumel itu merubah Keadaan Kita buat aja Ngedumel nasional Ngamuk bersama-sama Jadi tidak ada cara lain Kecuali Dan banyak-banyak Sholat Sholat tarawih Masih ngamuk juga Sholat witir Ngamuk lagi Sholat tahajud Ngamuk juga Sholat sunat Wudhu Sholat sunat Enggak juga Kita sholat kan sama-sama Oke baik kita tahan dulu Sampai disitu ya Ustadz Nanti kita akan lanjutkan lagi Pembahasan kita Tapi saya ingin mengajak Sahabat saya juga untuk hadir disini Raisa Reza Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh dong duduk disini Kita ngobrol dengan guru-guru kita disini Mari Saya juga harus sabar ini Karena sebelah saya ini saingan yang luar biasa Saingan apa Tad? Ya kompetisi lah dari segi good lookingnya Itu mudah saya juga seperti itu Ini before ini after Masih sama kok Apa yang akan kita obrolin Pastikan Anda tidak kemana-mana Tetap bersama kami Tentunya dalam Indahnya Ramadhan Kembali lagi dalam Indahnya Ramadhan Masih bersama guru-guru kita Ustadz Abdul Somad Ustadz Ujayanto Sudah ada Ray juga disini Yang akan nanti berbincang-bincang bersama kita Kalau tadi Ustadz Abdul Somad Sudah menjelaskan tentang Bagaimana kita harus bisa bersyukur Bersabar yang paling penting Ketika menghadapi berbagai macam ujian Dan satu yang saya tangkap Dan saya akan ingat terus Kata Ustadz Abdul Somad Mengenai sabar itu adalah ibadah Kita sebagai manusia Kan ingin selalu dekat dengan Allah Ingin selalu beribadah Berbagai macam cara kita lakukan Bayangkan kalau hanya dengan bersabar Menenangkan diri Adalah merupakan juga sebuah ibadah Insya Allah ada banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan Nah bagaimana cara-cara lain untuk bersabar Ustadz Ujayanto mungkin bisa melanjutkan Ketika Rasulullah S.A.W. diutus ke bumi Maka Malaikat Jibril datang Ya Muhammad Engkau ingin jadi Mulkan Nabiya atau Abdan Nabiya Kamu ingin jadi Nabi yang Kaya raya jadi seorang Penguasa jadi seorang raja Atau jadi Nabi yang Rakyat Jelalata Gimana rakyat Jelalata Kalau kamu ingin jadi raja Nabi terdahulu Nenek kakek-kakekmu dulu Juga ada Nabi Suleiman Yang dia punya Kerajaan yang asarnya Sampai sekarang Masih di Aksho Itu pilar-pilar Kerajaannya masih Tertinggal Artifaknya Kalau pengen kamu jadi raja Mohon maaf Semua gunung ukut Akan saya jadikan emas Bahkan pasir yang di depanmu Akan saya ubah jadi mutiara Tapi apa yang dipilih oleh Rasulullah Jadi Abdan Nabiya Kenapa? Karena kalau saya jadi Nabi yang rakyat biasa Kadang-kadang saya bisa makan kenyang Sehingga saya bisa bersyukur Dan kadang-kadang ada kekurangan makan Saya bisa bersabar Karena sayap menuju surga adalah Sabar dan syukur Sabar, syukur Apalagi bersuami istri Allah tegaskan dalam surat Anissa Ayat 19 Kalau ada seorang pasangan Yang tidak suka dengan pasangan Cukup dengan bersabar Kenapa? Karena dibalik sabar Ada yang disyukuri Istri saya dulu kutilang Kurus tinggi langsing Sekarang pertumbuhannya melebar Menyampeng Gemuk, gendut, gemprot Dulu kayak kutilang Kurus tinggi langsing Kayak biola Sekarang kayak gentong Alhamdulillah Karena walikulisya'in maziah Di balik kekurangan Pasti ada kelebihan Istri kok gemuk Pasti punya banyak kelebihan Kelebihan apa tet? Gak usah disebuti Oh iya tet Karena jamaah banyak ya Minimal kalau nanti banjir Gak usah cari pelampung Begitu banjir Ayo mama Tenggurah pinak Ngambang Setelah insya Punya mohon ma Mobilnya jelek Aman Karena airbagnya siap terus Semuanya pasti ada Kekurangan dan kelebihan Artinya apa? Di balik kekurangan kita Pasti ada kelebihan Di balik kelebihan Ada kekurangan Dan itulah Maka perlu sabar dan syukur Sabar dan syukur Ustaz Saya ingin Ngomong-ngomong Sama Kang Reh disini Tadi kita kan bicara Mengenai bagaimana Kita harus bersabar Ada mendapatkan Ujian Karena beliau Menjalaninya Menjalaninya Setelah hijrah ini Tidak seramai waktu Main filmnya Seperti kemarin Nyanyinya Maksud saya itu Film dalam nyanyian Dulu Vokalis dengan Begitu banyak Kerjaan Lalu Penghasilannya juga Luar biasa Alhamdulillah Tiba-tiba sekarang Memutuskan untuk hijrah Cobaan apa yang datang Ujian apa yang datang Dan bagaimana Reh bisa bersabar Mengeluhnya seperti apa? Banyak sih Dari semua segi Tapi disini tuh Apa Ustadz Saya cuma mau berbagi ya Berbagi sharing Pengalaman hijrah ini Saya tuh hanya melakukan Apa yang saya dengar Nasihat guru-guru Nasihat Para Ulama Yang sebagaimana Tadi Ustadz Alhamdulillah Dan Ustadz Bilang bahwa Jalan keluarnya Cuma satu Sabar dan sholat Sabar dan sholat Nah Dalam prosesinya itu Saya mencoba itu Ketika Contohnya Ketika Mau Resign dari band itu Saya mikir Gimana nih ya Mau makan apa Kan wajar ya Manusiawi Tapi ketika dicoba Sabaran sholat Itu beres Masalah itu beres Jadi Allah datang ke rezeki Tanpa diduga daudku Terasa gitu kan Terus Contoh yang paling kecil Kayak misalkan Kunci mobil hilang Lagi ikut pengajian Tiba-tiba Kunci mobil hilang Wah Malam-malam Mau balik gimana nih Gitu kan Udah inget Kata Ustadz Sabar dan sholat Udah Ambil wudhu Sholat dua rohkaat Sambil nangis Karena kalau gak ketemu Kan gak bisa pulang Jadi selama sholat Ngilang-ngilang Ngingat-ngingat Betapa kunci itu Enggak Ustadz dibahas Yang kebayang itu Ya Allah Ini kalau gak ketemu Saya gak bisa pulang Kalau engkau Tidak menghendaki Ini ketemu Ini gak bisa ketemu Tiba-tiba Begitu beres Assalamualaikum Udah langsung tenang tuh Padahal belum ketemu Tapi begitu ke warung Mau ngopi di warung Lagi berdiri Kok ini ada apa Wah ternyata Kunci mobil keinjal Gitu kan Jadi kayak gitu Pengalaman itu Termasuk di rumah Istri ini marah Ini kenapa istri marah ATM-nya masih penuh Berasnya masih ada Sekarung Oh marah sekali Udah saya mau coba Bukan mengetes Allah Tapi mencoba Mengamalkan Apa yang dinasihatkan Oleh para guru Kebetulan Waktu itu Di depan rumah ini Masjid Saya langsung ke masjid Ambil wudhu Salah darokat Istighfar Banyak-banyak Begitu pulang Udah senyum lagi Jadi Oh ternyata betul Jadi saya cuma ingin Berbagi disini Karena banyak Di dalam umat ini Dia hanya belajar Belajar Tapi tidak diamalkan Maksudnya Ayo sama-sama Ketika kita hijrah ini Apa yang kita dengar Dari para guru kita Nasihat ini Ini yakinkan Betul-betul Bahwa ini Solusi satu-satunya Dalam kita Menjalani Ketaatan kepada Allah Ingin kesuksesan Dunia dan akhirat Sebelum break Coba kita mungkin Bisa dengar dari Ustaz Abdul Somad Dari ceritanya Ray Yang Memang Mendapatkan banyak ujian Tapi tidak mengeluh Mencari kesabaran Dengan solat Dan juga istighfar Bagaimana Apa hikmahnya Sebenarnya Allah Hanya ingin memperlihatkan Bahwa di zaman milenial Zaman yang canggih Ini pun Kisah-kisah yang lama Itu tetap Up to date Tetap eksis Sampai hari ini Jadi orang tidak bisa berkata Nah ini kan zaman Nabi dulu Ini kan zaman Sahabat Ini loh Di hari yang nyata Ada orangnya Mengalami yang nyata Dan Allah ingin menunjukkan Bahwa iman itu Ada di setiap zaman Soli Zaman Setiap tempat Setiap waktu Tetap ada Tidak ada yang bisa Mengenyangkan perut Kecuali materi Makanan Tidak ada yang bisa Menenangkan yang materi Kecuali dengan materi Tapi hati bukan materi Karena dia non materi Maka dia juga Mesti diisi dengan yang Non materi Apa itu Sabar dan solat Sabar itu tidak kelihatan Yang kelihatan itu efeknya Solat itu tidak kelihatan Yang kelihatan itu geraknya Tapi yang terkandung di dalamnya adalah Penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak kita akan lari ke narkoba Ke judi Ke semua yang Membuat kita lupa kepada masalah Na'udzubillah Saya mengalami Saya di India pernah Betul-betul Mau dirampok orang Ini betapa pentingnya Kedekatan kita kepada Allah Allah berikan pertolongan Di India itu Muhammad Di sana penelitian Dari Calcutta menuju Bombay Di satu padang pasir Sudah di ancam Dengan parang Dengan itu Padahal taksi di India itu Taksinya jelek-jelek semua Betul Kita hanya nyerahkan pada Allah Kalau orang motor Betul-betul Mentok pada Allah Nangis Kita nangis Alhamdulillah Allah turunkan Dengan doa kita Ada suara sirine Dan di India Bagusnya Kalau ada perampok itu Tembak dulu Baru urusan belakangan Karena sudah pakai senjata Ternyata sirine yang datang Bukan polisi Ambulan Tapi sudah terlanjur lari Semuanya lari Maka taksi berjalan lagi Tapi Wallahualam Begitu taksi itu ngejar Mohon maaf Begitu taksi itu ngejar Ilang Ilang itu Satu Mungkin karena Ambulannya itu Terlalu cepat Sehingga taksinya Nggak bisa ngejar Mungkin Allah turunkan Malaikat untuk nyelamat Di tengah saya Motor Langsung pada Allah Itu saya alami sendiri Baik Nanti kita teruskan Dan kita coba ambil hikmah Dari cerita Satu Jayanto Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Kami kembali lagi di Indahnya Ramadhan Dan di segmen kali ini Saya akan mempersilahkan Jamaah yang sudah hadir Yang ingin bertanya Kepada guru-guru kita Ke Ustadz Abdul Somad Boleh? Atau Ustadz Ujayanto? Re? Boleh ditau Jangan Nanti Re yang ditanya ya Ada yang mau nanya? Angkat tangannya Silahkan Wah aduh Ini saya milihnya susah nih Karena segini banyak Yang angkat tangan ini Yang di depan dulu deh Ibu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Ustadz Saya Riza Soleh Ingin menanyakan Tadi disampaikan bahwa Jadikan Sabar dan sholat Sebagai penolongmu Nah bagaimana Untuk wanita-wanita yang Mohon maaf Misalnya sedang berhalangan bulanan Tidak bisa melaksanakan Sholat Lalu kiat-kiat Apa gantinya? Mengganti Sholat tersebut Agar kita dapat Sabar Makasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami tampung dulu ya Ibu ya Nanti akan dijawab Sama guru-guru kita Bapak-bapak ada sekarang Ada yang mau nanya? Oh iya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Hendri Anto Dari Batam Kami mendengar bahwa Sobar itu sebagian dari iman Apa makna Sesungguhnya Sobar itu sebagian Apakah ada kaitan Keimanan dengan kesobaran Terima kasih Terima kasih Mas Hendri Baik Ustadz Abdul Sampad dulu Sesuai tahun Sesuai tahun Tapi kalau kematian Tidak sesuai Sudah tadi Artinya penting Pertama Pertama memang Iya Namanya Pertanyaan dari ibu tadi Gimana sabar Tapi berhalangan Tapi berhalangan Tapi berhalangan Sholatnya Kedekatan kita Kepada Allah Tidak hanya Lewat sholat Tidak hanya Lewat puasa Karena berhalangan Itu hanya Tidak boleh Sholat Puasa Berhubungan suami istri Itu pun Kalau diperdetail Secara fikih Suami istri Masih boleh Berhubungan Asal Tidak duhul Asal tidak Itu Kalau Imam Shafi'i Ngatakan Artar tetap Tertutup Tertutup Ya segimana caranya Ya kalau Bahasa sekarang Milenial Itu Hanya ke KNP Kissing Tahu kissing Kissing itu Di toilet itu Kissing Nacking Petting Tapi gak boleh Interkoseksual Artinya Kedekatan kita Bisa lewat doa Bisa lewat sedekah Maka orang yang Tidak berpuasa Bisa mendapatkan Pahala puasa Dengan cara apa Memberi buka Kepada orang yang Berpuasa Ibu tidak bisa Menghafal Quran Tapi memfasilitasi Orang yang Baca Quran Mandala Allah Siapa yang Memberikan Jalan Menuju Kebaikan Dia dapat Kebaikan Seperti itu Demikian juga Ketika ada Berhalangan Kedekatan kita Adalah Abu Mughla Nanti dibaca Di dalam Quran Surat Enam Ayat 62 Ketika dia Mentok Mau dirampok Oleh seorang Yang mengaku Sebagai dalil Atau rahbar Atau Gaet Diantarkan Pedagang Yang bawa dagangan Mas segala macem Di tengah hutan Dia Tepi jurang Begitu rupa Sudah Diancam Mau dibunuh Tapi apa yang Dilakukan Abu Mughla Izinkan Saya Izin Kepada Sang penguasa Pemilih Apa Bos saya Loh kamu udah Jadi jurakan Mana bosnya Di atas bos Ada bos Yaitu Izin kepada Allah Di tengah berdoa Diriwayatkan Ada doa Diriwayatkan Solat Dua rekaat Solat itu Solat dalam Keadaan Terjepit Maka begitu Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kejadian nyata Ternyata Sudah tergeletak Perampoknya tadi Sudah ada Dua tombak Disini Satu di kanan Satu di kiri Tafsir Al-Marogi Mengatakan Itu ada orang Latihan memanah Dari seberang sana Itu ketika Dia rukuk Gak kena dia Kena belakangnya Karena dia gak ikut Solat Tetapi Wallah Alam Ada lagi Dari Ibn Kasir Itu Adalah ketika Berdoa itu Membaca Siapa yang Mengabulkan Doa orang Dalam kesusahan Maka doa itu Didengarkan Dan ternyata Ada pasukan Yang sudah siap Menolong Wallah Alam Tetapi Orang yang dalam Keadaan Apa sabar ini Kita tetap bisa Berdoa kepada Allah Tidak terhalang oleh Orang yang sedang Berhalang Terima kasih Ustaz Abdul Somad Menjawab pertanyaannya Dari Mas Henry tadi Makna Dibalik sabar itu Adalah bagian dari iman Orang yang Tidak punya Tuhan Sulit untuk Sabar Dalam arti Makna sabar Menurut Islam Karena sabar Dalam Islam itu Artinya Rido menerima Keputusan Allah Kenapa kita sabar Karena kita Rido menerima Keputusan Allah Apapun yang kau katakan Apapun yang kau lakukan Aku sabar ya Allah Karena di awal hariku Aku sudah katakan Radhi tu billahi rabbah Aku ridho Engkau sebagai Tuhanku Aku ridho Menerima apa yang kau Berlakukan Aku ridho Menjalankan syariat Agamamu Aku ridho Menerima nabi yang kau kirim Aku ridho Menerima Ikuti kitab Yang kau turunkan Aku ridho Menerima Apapun yang kau Tetapkan untuk aku Maka kaitannya Dengan iman Jadi kalau sabar Itu bagian dari iman Adalah Iman Meyakini adanya Allah Sabar Adalah sikap Menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Terima kasih Ray Ya saya mau tanya ini aja Apa namanya Dikala Kita mendapatkan ujian Ujian masalah itu Sholat apa yang terbaik Apakah ada sholat yang terbaik itu Kan di luar lima waktu nih Ustaz Abdul Samad mungkin Masih langsung jawab Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal Imam Ahmad Menyebutkan Doa yang paling baik Doa yang didahului Dengan sholat dua rakaan Tapi tidak ada menyebut Sholatnya apa Kita selalu menyebutnya Sholat hajat Karena sesuai dengan hajat Yang kita inginkan Kalau pakai usoli Usoli sunnatal hajat Raka'ataini Lillahi ta'ala Hajatnya apa Menenangkan hati Supaya Allah berikan solusi Maka pada saat itulah Kita mengadukan segala Keluh kisah kita kepada Allah Allahu Akbar Masalah ini kecil Karena engkau Maha besar Allahu Akbar Kabira Aku menghadap Engkau Masalah ini Tak ada apa-apanya Karena engkau Mengatur segala planet Matahari Bumi Neptunus Merkurius Pluto Wajah Wajah tu wajah Yailadzi Fatorah Samawati Wal ardu Hanifan Musliman Kuserahkan semuanya Kepada engkau Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamati Lillah Ditutup di akhirnya At-tahyatul Segala penghormatan Mubarakatul Keberkahan Salawatul Doa-doa Taibatul Semua yang baik-baik Bukan punya Kupunya engkau Ya Allah Kuserahkan semuanya Di saat bersujud Bersimpuh Di sudut terakhir Orang paling dekat Dengan Allah Adalah ketika Dia sedang Dalam keadaan Sujud Doa Perbanyalah doa Ketika sujud itu Riwayat Muslim Tapi kalau pakai Bahasa Indonesia Jangan dilafalkan Di mulut Nanti batal Dalam hati saja Mintalah Sepanjang Selama Teteskanlah air mata Mengadulah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada orang Yang tawaduk Merendahkan dirinya Untuk Allah Allah akan mengangkatnya Pada saat kita Sedang mengangkat Tegak berdiri Maka saat itu Kita dimuliakan Allah Pada saat kita Sedang dihinakan Dijatuhkan orang Maka berbisiklah Ke bawah Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz Jalan kemana-mana Kami akan Kembali lagi Dalam Indahnya Ramadan Kembali dalam Indahnya Ramadan Pembahasan kita kali ini Membahas mengenai Jangan mengeluh Dan juga harus bisa bersabar Kita sampai pada segmen terakhir Mungkin Ustaz Dari Ray dulu deh Ray mungkin bisa Memberikan kesimpulan sedikit Mengenai pembahasan kita Kali ini Ya kalau saya bukan Menyimpulkan kali ya Cuman Menegaskan Menegaskan Khususnya buat teman-teman Di luar sana yang ikut Ngaji juga pagi hari ini Bahwa Mari sama-sama Kita Yakini betul-betul Apa yang disampaikan Oleh para guru kita Karena ini masalah Jangan mengeluhi Ini adalah masalah yang Saya yakin Kebanyakan orang Kebanyakan orang Pasti ada keluhan Karena kenapa Karena dunia ini kan Tempat diuji Itu banyak sekali Ustaz Teman-teman Yang sering Kepada saya itu Mengukapkan masalah yang sama Bahwa Dia berada dalam masalah gitu Nah Bagaimana caranya itu Meyakinkan kepada mereka Bahwa kita ini ada Berada di tempat ujian Memang pasti kita diuji Nah Apa arti keluhan itu Artinya apa Di dalam hatis dikatakan Karena Rasulullah Rasulullah itu Kalau ada Hatinya agak Enggak tenang Maka Sholat dua rekaat Sholat apa Gak ada Ada banyak puasa Banyak sholat Yang tidak ada namanya Misalnya Ada puasa yang tidak Diberi nama sampai hari ini Rasulullah tanya Ada makan apa Ya Rasulullah kita Enggak ada laut hari ini Ya sudah saya puasa Puasa apa Nawaitu Nama gak ada laut Nama gak ada laut Kan gak bisa Sama dengan orang Sedang galuh Enggak usah pakai Ya niat dalam hati saja Nawaitu Usoli Sunatal galuh Kan gak ada juga Seperti itu Ya sudah Sholat dua rekaat Namanya sholat mutlak Sholat hajat Apapun Yang penting Tidak di waktu-waktu yang dilarang Satu sedang menstruasi Jelas gak boleh Atau Ba'da subhi La sholata Ba'da subhi Wal asri Misalnya Atau Mohon maaf Ketika ada orang Sedang mengeluh Boleh sebetulnya Mengeluh Tapi hanya kepada Allah Keluhkan semuanya Kepada Allah Karena semuanya itu Yang milih Allah Allah memungkinkan Apa yang tidak mungkin Yang kita pikirkan Itu terjadi Bisa tidak terjadi Yang sudah dipikirkan Terjadi pun tidak terjadi Yang tidak terjadi Bisa terjadi Cara paling ideal Mengeluh kepada Allah Itu bagaimana Curhat semua Sampaikan Karena ada orang Yang logikanya Keliru Semakin Allah itu Dikelui Semakin senang Bahkan kalau ada itu Orang itu gak punya masalah Oleh Allah Diberi masalah Karena Tanda cintanya Allah kepada hambanya Kalau diberi masalah Maka kalau Anda tidak rito Dengan yang diputuskan Allah Maka carilah Tuhan selain aku Kata Allah Sampai begitu Sudah Kamu cari Tuhan Cari jangan jadi ampaku Jangan hidup di bumiku Oh ini buminya Allah kok Ini miliknya Allah Apalagi hanya karena materi Wa maminta Batin fil adhi Ilah Allah Kejahil Allah punya rezeki Cacing itu Mohon maaf Buk 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 Masih hidup Ya Cacing itu Tinggalnya di dalam Tanah yang basah Tidak usah melihat Apa-apa Betul Betul Tetapi disitulah Rezekinya Dan tidak ada Cacing yang kurus Cacing itu gemuk Gemuk Padahal cacing Tidak ada yang jadi Pemain band Cacing Tidak ada yang jadi Pegai negeri Walaupun sekarang Sudah keluar Cacing Tidak ada yang jadi Menteri Betul Tapi Allah Jamin rezekinya Babi kerja di mana Tapi semua babi gemuk Jarang kita lihat Babi itu Kurus Kering Itu jarang Allah Jamin rezekinya Cicak Itu bisa terbang Tidak bisa Tapi kasih rezekinya Sesuatu yang Terbang Harusnya kan Cicak Itu yang Ngejar Nyamuk Tapi nyamuk Yang mendekatinya Luar biasa Nanti dalam Buku sufi Yang luar biasa Yang namanya Ular buta Saja Hanya Ditinggal Disitu aja Tinggal aja Itu tiba-tiba Dijamin terus Rezekinya Tiba-tiba Ada saja Tikus yang nyasar Kemasuk situ Dan belum Habis aja Disusul lagi Temen saya kok Masuk gak keluar Ini Ternyata Sebulan kok gak keluar Jangan-jangan Disana ada makanan Banyak Ternyata dia masuk Dan Allah cari Artinya apa Nanti jangan takut Karena takut kita Kadang-kadang Kaitannya Temen-temen yang hijrah Kadang-kadang takut Dengan job Kaitannya Justru karena Hijrah itu Saya undang di Indonesia Andainya gak hijrah Gak saya jadikan tamu Sebelum kita tutup Kita Mohon kepada Sedikit dari Ustaz Bijayanto Soal bersyukur Nah ini bagaimana nih Syukur itu Yang paling penting Yaitu Bagaimana Menggunakan Semua nikmat ini Kepada jalan Yang diri Dailah Allah Kata ulama Kata ulama Kalau orang Jawa Dulu Ulama saya di Jawa Gampang untuk bersyukur Mandengopucuing grono Jadi suruh melihat Ujung hidung Hidung kita Hidung kita Hidung kita itu Pasti menghadap ke bawah Sebab kalau hidung Menghadap ke atas Oh kehujanan Kelegepan Iya Kelegepan Harus ada payung khusus Untuk hidung semuanya Artinya apa Kalau ibu punya Fasilitas apapun Lihat yang di bawah Punya mobil Alhamdulillah Yang lain Punya Motor Punya motor Alhamdulillah Yang lain Motor gak punya Hanya punya Sepeda Bersepeda pun Alhamdulillah Yang lain Hanya Jalan kaki pun Alhamdulillah Yang lain Jalan aja Ngesot Bisa ngesot pun Alhamdulillah Yang lain itu Sakit Sakit pun Alhamdulillah Yang lain mati separuh Sudah rematik Rematik Mati separuh pun Alhamdulillah Yang lain mati semuanya Itu untuk Urusan duniawi Tapi untuk urusan Akhirat Supaya bersyukur Kita pandai Bersabar dan syukur Lihat Siapa yang di atas kita Dulu Nabi Sahabat Ada yang sampai digergaji Kepalanya Masya Allah Untuk keimanannya Ada yang dipanggang Sampai api itu Hobab al-arod Rodolaan Itu Masya Allah Itu sampai Matinya Padamnya Api Oleh tetesan darah Yang di Luar biasa Musa bin Umar Sampai baju Ada yang Luar biasa Ini baju Modis-modisnya Luar biasa Pakai ciput aja Miring sana Sini Luar biasa Luar biasa Itu miring Separuh sampai Kena mata Satu Itu baju Yang tadi Orang kaya raya Sampai bajunya Berkancing Tapi disitulah Kemuliaannya Disitulah surganya Disitulah Makanya Orang sabar Bagian dari iman Karena orang yang sabar Dijanjikan nanti di akhirat Karena keimanannya Tapi kalau gak beriman Dimana surganya Surga milik Allah Kamu gak percaya pada Allah Ya cari surga di lain Surganya Allah Ya baik Terima kasih Ustaz Ujayan Kalau begitu Untuk tausianya Ustaz Abdul Somad Terima kasih Mungkin kita akhiri dengan doa Terlebih dahulu Dari Ustaz Abdul Somad Silahkan Allahumma ja'alna Radina liqadaiq Ya Allah Jadikan kami orang-orang yang Rida menerima semua ketetapan Ya Allah Syakirina lina'ma'ik Jadikan kami orang-orang yang Bersyukur atas segala ni'manmu Ya Allah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Nirmal maulahu Wa ni'mal nasir Hanya engkau saja Sebaik-baik penolong Tolong kami menghadapi Semua yang sudah kau Tetapkan untuk kami Ya Allah Allahumma a'inna Tolong kami Ala zikrika Supaya hati kami ini Senantiasa berzikir Wa syukrika Senantiasa bersyukur Wa husni ibadatik Lalu membalas Semua ni'matmu Dengan ibadah terbaik Ya Allah Allahumma ja'alna Mukhlasina Lahuddin Jadikan kami orang-orang yang Ikhlas untuk berjuang Karena engkau Ya Allah Wa salallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala Ali wa sahbih Wa salam Alhamdulillah Baik terima kasih pemirsa Untuk anda sudah menyaksikan Program Indahnya Ramadan kali ini Saya Hilbram Dunar Insya Allah kita bertemu Pada kesempatan yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton